Kita sekarang ingin menghitung ya, menghitung jarak antara dua site atau antara dua gedung yang dimana gedung itu diketahui data long lightnya kedua gedung itu. Jadi kita mencari jarak antara dua long light. Sebenarnya formula Excelnya itu ada ya, banyak lah ya, yang mau beritahu. Nah, namun dari formula itu kita aplikasikan ke dalam makro FVBA. Jadi seperti ini saya punya data gedung satu ini, long lightnya sekian. Terus saya ingin tahu radius dalam radius yang kita tentukan sendiri. Jadi di sini bisa kita ubah-ubah mau lima kilo, mau enam kilo, mau tujuh kilo, mau delapan koma enam kilo. Itu ada gedung apa-apa saja. Nah, database existingnya ada di site yang lain yaitu ini. Ya, kode, gedung, long light, semua ya. Ini ada database existing contoh saja ya. Nah, lalu dia akan menghitung jarak, oke, menghitung jarak terdekat. Misalnya 8,6 kilo dalam radius di sekitar ini itu ada apa saja gedungnya. Kita klik di sini, lalu muncul di sini. Jadi inilah dia gedung yang jaraknya dekat dengan yang ingin kita cari. Kita jalan radius 8,6 kilo. Dengan jaraknya juga diketahui misalnya, gedung A1 dengan X3 jaraknya 8,4 kilo, A1 dengan X7 jaraknya 8,3 kilometer, dan seterusnya. Dia hanya akan mencari yang sesuai yang kita tentukan, 8,6. Misalnya kita mau cari, ada nggak sih dalam 3 kilo? Kalau kita klik, tidak ada ya. Ini contoh ya. Contoh kebetulan jaraknya jauh-jauh. Oke, jadi nanti formulanya akan saya berikan di kolom description-nya. Description di bawah ini. Oke, itu saja. Jadi teman-teman bisa mengkombinasikan formula ini dengan, jika teman-teman masih ingat, saya membuat yang cari angka, seperti ini. Nah, ini juga bisa dikombinasikan nanti untuk mencari BCI misalnya, atau BJCH, atau yang lainnya, apapun itu. Yang unik. Sekian dari saya.